Cancer, halo apa kabar? Selamat datang di channel Intuisi Miss M. Ini bacaan tentang karir dan pekerjaan. Keuangan finansial. Oke, bisa jadi ke bisnis atau usaha kamu di Desember 2021. Sekali lagi ini bacaannya umum, general, bukan personal. Jadi kalau kamu mau personal reading, berbayar, itu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sepanjang video ini. Tapi jangan lupa di follow juga semua akun sosial media Tarot Miss M. Untuk paket-paket personal reading sudah ada. Sekali lagi personal readingnya nggak free tapi berbayar. Oke, untuk kamu ya Cancer. Energi kolektif banyak Cancer yang akan mampir di sini, sehingga ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik energinya. Maju-mundur pun juga bisa, sudah kamu alami, sedang kamu alami, atau bahkan belum kamu alami sama sekali. Sun, moon, ascendant, situasi dan kondisi kamu sesuaikan saja. Oke Cancer, kita ke energi karir atau pekerjaanmu di bulan Desember 2021. Oke. Karir pekerjaan Cancer di Desember 2021. Di sini ada Queen of Swords. Oke. Ada Five of Cups. Death. Five of Wands. Dan satu kartu lagi ya. The Star. Kita coba ambil tiga kartu untuk Clarify, nanti kita buka terakhir. Ini adalah tentang pekerjaan, atau karirnya Cancer. Sekarang kita ke urusan finansial, ekonomi, keuangan. Cancer di bulan Desember. Keuangan Cancer, Desember 2021. Cancer. Six of Pentacles. Six of Wands. Nine of Swords. The Emperor. Dan yang terakhir, kita punya Four of Pentacles. Kita keluarkan tiga kartu untuk Clarify. Baik. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan ya, karir, atau bisnis. Di sini saya melihat ada sebuah kesuksesan, ada sebuah hasil dari sesuatu yang memang sudah kamu rencanakan, sudah kamu inginkan. Jadi awalnya itu kamu menginginkan dulu. Kamu menginginkan, kamu merencanakan. Planningmu ini sudah sesuai dengan harapanmu. Planningmu ini sudah on track. Bisnismu, pekerjaanmu, atau apapun itu sudah ada di genggamanmu. Karena di sini ada Queen of Swords. Ini adalah energi seseorang yang sudah berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan. Sudah berhasil mendapatkan apa yang dia rencanakan. Mungkin karena kemarin-kemarin sebenarnya kamu itu baru saja mengalami sebuah kegagalan, salah perhitungan. Sehingga kamu kan gak mau nih gagal lagi. Kamu itu seperti gak mau salah perhitungan lagi. Kamu berusaha survive. Di sini ada death ya. Ini adalah kartu kematian. Tetapi secara interpretasi, saya tidak menganggapnya bahwa ini adalah kematian atau berakhirnya pekerjaan kamu. Bisa jadi yang justru berakhir di sini adalah sistem atau pola pikir atau cara kamu dalam menangani sebuah proyek, dalam menangani sebuah bisnis, pekerjaan. Ini kamu gak pakai pola yang dulu lagi, tetapi kamu menggunakan cara baru. Pola baru. Kamu berusaha untuk rebirth, untuk bertransformasi. Ada energi penyesalan di sini yang saya rasakan. Ada Five of Cups. Kamu sempat fokus dengan kegagalanmu. Kamu menyesal. Kenapa kamu tidak memilih atau melakukan hal itu. Seandainya kamu melakukan hal itu, kamu tidak akan kehilangan job, tidak akan kehilangan proyek, tidak akan kehilangan pekerjaan, atau apapun lah. Tidak akan kehilangan peluang. Tetapi di sini saya melihat kamu buru-buru menyadari bahwa kamu gak bisa terus-terusan untuk sedih. Kamu gak bisa terus-terusan untuk fokus, menyesali yang sudah gak bisa jadi milikmu. Kamu memperbaiki semuanya. Kamu berusaha untuk rasional, berusaha untuk logis. Kamu mulai membuat planning, kamu mulai berencana, menyelamatkan apa yang kira-kira bisa kamu selamatkan di urusan pekerjaan ini. Entah ini tentang apa ya. Kamu sesuaikan saja situasinya. Tidak bisa detail karena yang bisa merasakan hanya kamu ya. Cancer. Nah ketika kamu mengutarakan ide-ide kreatifmu ini, mungkin kepada karyawan, mungkin kepada rekan kerjamu, mungkin kepada ya, yang ada di perusahaanmu, ada perdebatan di sana. Ada perdebatan. Perselisian dan juga perbedaan pendapat. Bahkan mungkin cenderung berantem gitu ya. Beberapa orang mungkin gak setuju dengan planningmu. Beberapa orang mungkin gak cocok dengan rencanamu. Tetapi di sini sekali lagi, kamu mempresentasikan kepada mereka bahwa ini adalah demi kebaikan perusahaan. Ini adalah demi perbaikan kinerja. Demi kebaikan bersama. Kalau memang tujuannya tetap sama, yaitu untuk menstabilkan kondisi perusahaan atau kondisi pekerjaan masing-masing, ya, ide-mu inilah yang paling tepat untuk bisa dilakukan. Gitu ya. Ide-mu ini adalah bisa menjawab harapan semua orang di perusahaanmu. Semacam itu. Oke, kita akan coba clarify. Kita akan coba lanjutkan penjelasannya dari tiga kartu ini. Ya, di sini ada Three of Cups. Kemudian ada Knight of Pentacles. Dan ada Four of Cups. Di mana tiga kartu ini bercerita tentang sebuah perayaan, pesta. Mungkin, mungkin, idemu atau cara-cara pekerjaanmu yang baru atau sistem yang baru yang ingin diterapkan di tempat kerjamu ini adalah berhubungan dengan menerima banyak proyek ya. Mungkin menerima banyak proyek yang sama. Jadi, bukan hanya setia kepada satu bidang saja, tetapi lebih memperluas bidang. Bidang jasa A, misalnya. Tidak hanya melulu pada bidang jasa A, tetapi mungkin bisa diperluas dengan jasa B. Yang sebelumnya, bidang jasa ini tidak memanfaatkan sosial media. Tidak menggunakan sistem digital. Di sini sepertinya membutuhkan modal atau kenapa tidak dilakukan sistem digital? Kenapa tidak menggunakan sistem digital? Jadi, ada perluasan. Three of Cups di sini saya interpretasikan sebagai sebuah perluasan. Perluasan bidang, pemanfaatan, sesuatu yang baru, komitmen, perayaan. Harus ada sesuatu yang baru yang dirubah, yang dirombak begitu. Membutuhkan modal lagi, ya memang membutuhkan modal lagi, kerja keras lagi. Tidak ada karyawan yang boleh males di sini. Ada Four of Cups. Semuanya harus bergerak. Semuanya harus bisa memanfaatkan. Tidak hanya bisa nunggu bola saja, tetapi di sini harus jemput bola. Itu sistem atau ide, atau planning, atau gagasan yang kamu sampaikan untuk pekerjaanmu, untuk perusahaanmu. Ingat di sini ada Five of Wands. Akan ada perdebatan, pertentangan, perbedaan. Mungkin biasanya orang-orang yang lama, yang pola pikirnya lama di sini, yang tidak bisa menerima. Oke, tetapi itu adalah untuk satu tujuan yang bagus. Kita beralih ke keuangan, ekonomi, finansial, cancer di Desember ini. Cancer, kamu saya rasa bisa dibilang kamu akan mendapatkan rejeki lebih, di bulan Desember ini. Rejeki yang berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan finansial, secara ekonomi. Kamu akan semakin kuat di sini. Ada yang promosi jabatan, ada yang usahanya berhasil, bisnisnya berhasil, lancar. Kestabilan akan kamu capai. Karena di sini ada The Emperor, dan juga ada Four of Pentacles. Ini adalah seseorang yang mendapatkan apa yang dia mau. Menjaga finansialnya dengan baik. Finansialnya sangat terjaga, stabil, kuat, powerful. Dan bahkan kamu bisa membantu orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan. Mungkin keluarga terdekat, mungkin teman, saudara, sahabat. Ini kamu bisa bantu ya, orang-orang yang kesusahan ya. Saya melihat juga di situ, kamu memberikan kepada orang yang tepat, mungkin membantu anak yatim piatu, yayasan, panti bereda, atau mungkin kaum duafa, seperti itu. Karena di sini saya melihat apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu upayakan, kamu berhasil memanifestasikannya. Di sini ada Nine of Swords. Nine of Swords ini adalah sebenarnya energi seseorang yang terbebani secara pikiran. Pikirannya benar-benar kalut, benar-benar kacau, dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nggak bisa tidur. Ada banyak hal yang menjadi beban pikiran. Tetapi, di kondisi yang tidak baik-baik saja ini, entah apa yang kamu pikirkan ya, kamu justru mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Mungkin ini rejekimu, mungkin ini ya, apapun lah yang sedang kamu pikirkan, itu kamu upayakan, dan berhasil. Keberhasilannya mungkin terjadinya di bulan Desember ini, atau mungkin beberapa minggu setelah Desember. ada sebuah kestabilan, dan sesuatu yang kamu upayakan itu tercapai, terkait keuangan. Ya. Itu Cancer, kita coba klarifikasi ya, dengan tiga kartu yang sudah kita siapkan. Oke, ada kartu apa di sini? Ada Justice, ada Two of Swords, dan ada The Empress. Sebuah kenyamanan. Kemudian ada Netralitas, Keadilan. kamu bingung, ini Libra. Sepertinya, beberapa Cancer berdiling dengan Libra. Sepertinya ya, untuk kartu Justice, dan juga ada Two of Swords ini. Ada sebagian diantara Cancer yang berdiling dengan Libra. Ini sangat kuat energinya. Ini belum tentu seseorang. Mungkin ini hanya energi saja ya, si Libra ini. tetapi kamu sempat bingung sih menentukan mana yang harus kamu pilih, mana yang harus kamu utamakan. Mungkin ini yang kamu pikirkan terkait sembilan pedang, Nine of Swords. Tetapi karena kamu sangat bijaksana, kamu sangat rasional, dan kamu mengikuti intuisimu. Di sini lihat, ada Bulan, ini adalah seseorang yang punya intuisi yang cukup tajam. Meskipun dengan mata tertutup, meskipun pedang yang ada di lehernya, kanan dan kiri, tetapi dia bisa memutuskan. Karena dia mengikuti intuisi. Ya, intuisi. Ketika kamu sudah bisa mempertimbangkan lagi baik dan buruknya, mana yang terbaik untuk kondisi keuanganmu, finansialmu, saya rasa di sini akan terjadi sebuah kenyamanan. Ya, mungkin ini adalah keberhasilan. Mungkin ini adalah sebuah energi yang ini cukup dominan juga sih, di Empress ini. Seseorang yang mendapatkan apa yang dia mau. Seseorang yang bisa menikmati apa yang dia dapatkan. Oke, mungkin saja ini terkait investasi. Kamu ingin mendapatkan sebuah kestabilan. Kamu takut investasimu gagal, bisa jadi ya. kamu takut keuanganmu akan kacau terkait investasi ini. Ternyata ini tidak sesuai dengan ekspektasimu atau tidak sesuai dengan pikiranmu selama ini. Investasimu berhasil, usahamu berhasil, bahkan kamu bisa berbagi dengan orang lain dan sebuah kestabilan di sini yang akan kamu dapatkan. Baik ya, Cancer, itu untuk energimu yang terbaca. Terkait karir, pekerjaan, keuangan finansial, dan ekonomi di Desember 2021. Cancer tidak akan resonate untuk semuanya. Jadi, harap bijak ya. Be wise, karena Cancer di dunia ini tidak mungkin sama kehidupannya. Kalau ini bukan energimu, mungkin ini energi Cancer yang lain di luar sana. Bisa bantu saya untuk klik like, subscribe, dan tolong loncengnya kan? Terima kasih sebelumnya. Kita ketemu di energi selanjutnya. Bye-bye.